Glory Glory GCM Indonesia, Halo Sitan Merah, Sehat Semakan, kali ini akan kami sajikan berita terbaru untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari kami. Paulo Dybala jadi bidikan terbaru, Eric Ten Hag untuk diboyang ke Old Trafford. Sir Alec Ferguson telah mendesak Eric Ten Hag untuk mengendalikan Manchester United. Begitu dia pindah ke Old Trafford di musim panas, Ten Hag diakini akan membawa Manchester United kembali ke masa kejayaan. Terbaru, Manchester United kabarnya serius ingin mengejar bintang Juventus, Paulo Dybala, dalam bursa transfer musim panas nanti. Rencana kepindahan pemain sayap berusia 28 tahun tersebut sudah mendapat lampu hijau dari nakoda Setan Merah, Ten Hag. Jelang dibukanya jendela transfer musim panas Manchester United menjadi salah satu klub yang paling sibuk berburu pemain. Bukan tanpa alasan, saat ini Setan Merah berencana melakukan perombakan besar-besaran di tubuh klub menyusul jebloknya penampilan Harry Maguire DKK. Untuk itu, Ten Hag yang ditunjuk sebagai nakoda Anyar Manchester United pun sudah pasang kuda-kuda. Kabarnya, total setidaknya ada sembilan pemain yang kena tendang dan segera digantikan wajah Anyar. Salah satu fokus pembenahan Ten Hag adalah area striker, mengingat Edinson Cavani, Jason Lingard, dan Marcus Rashford berada di ambang pintu keluar Old Trafford. Sejerus dengan hal itu, Manchester United pun dikaitkan dengan sejumlah striker Anyar. Mulai dari Darwin Nunes hingga Sebastian Heller, tak cukup di situ kabar Grace dari ESPN. Menyebut jika Setan Merah resmi masuk perlombaan dalam perburuan tanda tangan bintang Juventus, Paulo Dybala. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah melakukan kontak langsung dengan agen Debala untuk menjajaki peluang merapat ke kota Manchester. Keputusan Setan Merah untuk gerak cepat memepet Debala, tak lepas dari keinginan Ten Hag yang ingin menyatukan Debala dengan ex-rekannya di Juventus, Cristiano Ronaldo. Terlepas dari sosok Ten Hag, Debala sendiri bukan sekali ini saja, dikaitkan dengan Manchester United. Di tahun 2019 lalu, Setan Merah nyaris menyetujui kesepakatan tukar guling Romelu Lukaku dengan Debala. Dredevils dan Juventus sudah diambang menemui kata sepakat. Sayang, transfer tersebut gagal, terrealisasi setelah Manchester United tidak bersedia memenuhi tuntutan upah Paulo Dybala. Paulo sendiri bergabung dengan Juventus dari Palermo pada 2015 silam. Meski tak segarang beberapa musim lalu, namun Paulo masih terbukti garang di depan gawang. Terbukti musim ini, ia telah mengoleksi 14 gol dalam 34 penampilan di semua kompetisi bersama Juventus. Sampai jumpa!